Wabah flu burung makin meresahkan para peternak itik. Ribuan itik milik para peternak di desa Bulu, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, mati mendadak. Dari tanda-tanda fisiknya, kematian ribuan ekor itik ini mirip dengan gejala virus flu burung. Sejumlah peternak itik menduga, virus yang diduga flu burung mulai menyebar dan menjangkiti itik ternak mereka sejak 2 bulan yang lalu. Sampai dengan hari ini, lebih dari 4.000 ekor itik mati mendadak. Wabah virus yang menyerang itik ternak juga dirasakan peternak itik di Jombang, Jawa Timur. Puluhan ribu ekor itik milik peternak di tiga kecamatan mati mendadak. Sebelum ditemukan mati mendadak, itik milik peternak mengalami gejala mata biru dan ayan, serta ditemukan mati dengan posisi leher bengkok dan memutar. Sampai saat ini, upaya yang bisa dilakukan hanya melakukan penyemprotan desinfektan untuk menjegah penyebaran virus flu burung meluas. Data dari dinas peternakan setempat menyebutkan, serangan virus flu burung ini sudah menyebabkan ke sentra peternakan itik di tiga kecamatan. Masing-masing kecamatan Tambelang, Pelandaan, dan Kasamben. Sementara dari hasil rapid test yang dilakukan petugas di lapangan, dipastikan virus yang menyebabkan tewasnya puluhan ribu ekor itik itu adalah H5N1 mutasi baru. Munculnya mutasi baru virus mematikan dengan sebutan H5N1 2.3 ini meresahkan peternak itik yang terancam gulung tikar. Mereka berharap pemerintah lebih tanggap, mencegah lebih banyak kerugian peternak, akibat banyak itik ternak mereka yang mati mendadak. Tim Liputan, Trans7.